bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel balik lagi dengan aku disi bulan di video kali ini sesuai judulnya aku bakal nge-battlein produk micellar water yaitu dari bifesta dan pons nah waktu aku nge-review ini temen-temen pengen aku nge-battlein si pons ini dengan si produk bifesta ini dan aku tau ini pun dari temen-temen sebelumnya aku malah gak tau kalau ada bifesta ini ini sesuai request kalian yang minta aku buat nge-battlein dua produk ini kedua produk ini lebih bagus yang mana bagi kalian yang penasaran just keep on watching namun sebelum lanjut ke videonya bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel aku dan jangan lupa nyalain dan notifikasinya agar semua video baru yang aku upload kalian gak ketinggalan dan tambah bernama-lama lagi langsung ke videonya seperti pertama aku bakal bahas dari segi packagingnya terlebih dahulu untuk si pons ini packagingnya seperti ini botol aja gak disetai box atau plastik si bifesta dia dia botol juga kayak gini tapi dia disetai dengan plastik jadi dia tuh si botol ini ada di dalam plastik itu waktu aku terima kalau si pons sendiri ini isinya 100 ml harganya 30 ribuan aku lupa persisnya berapa 32 atau 33 ribu gitu kalau si bifesta ini netonya 90 ml aku belinya 30 ribu pons sendiri teksturnya ini cair tapi agak kental dia ada dua lapisan lapisan susu dan lapisan agak cairnya tapi lapisan yang agak cair ini juga gak bening dia agak keruh juga jadi waktu kita mau pakai si pons ini sebelum apply ke kapas kita harus kocok terlebih dahulu karena dia ada dua lapisan agar kedua lapisan itu tercampur bifesta sendiri ini temen-temen bisa lihat teksturnya dia tuh cair bener-bener kayak air putih secair itu kita pakai langsung tuang ke kapas tanpa perlu ngocok terlebih dahulu untuk aroma si pons ini punya aroma yang sangat enak dia aromanya susu gitu karena dia nuris yang milk ya dan milk essence-nya juga jadi aromanya itu aroma susu nah kalau si bifesta sendiri gak ada aromanya dan untuk lemnya dari si pons ini bisa membersihkan wajah kita selain membersihkan bisa mencerahkan dan membuat wajah kita itu cerah glowing karena di pons ini ada lima vitamin yaitu vitamin A, C, E, B3, dan B5 selain itu ada milk essence-nya juga dan ada niacinamide-nya juga di pons vitamin micellar water ini dari kandungan-kandungan tersebut si pons ini mampu membersihkan wajah kita melembabkan bahkan mengefoliasi wajah kita sehingga wajah kita itu bisa nampak cerah dan glowing temennya si bifesta ini kurang lebih sama sama si pons yaitu bisa membersihkan wajah kita dari kotoran bahkan make up dan mencerahkan wajah kita serta melembabkan tapi diklaimnya gak ada bikin wajah kita itu glowing kandungan yang ada di bifesta ini yaitu vitamin C, A, dan hyaluronic acid jadi kandungan-kandungan tersebut itu bisa membersihkan wajah kita dan mencerahkan serta melembabkan wajah kita selain banyak kandungan di vids ini kan tadi udah aku sebutin tuh banyak banget kandungan vitaminnya yang ada di most pons ini sehingga dapat menutrisi kulit kita kekurangannya itu si pons ini mengandung mineral oil dan ada parabennya yaitu methylparaben kalau di bifesta sama sekali gak ada dia gak ada paraben sama sekali yang aku baca di ingredientnya gak ada dan juga gak ada mengandung mineral oil keduanya itu alkohol free ya jadi teman-teman yang memiliki kulit sensitif dan lagi sama alkohol sangat aman banget pakai ini karena gak bakal bikin kulit kita itu iritasi maupun kering karena alkohol free oke aku akan lanjut pengaplikasian kedua produk ini jadi nanti sebelah kiri aku akan aplikasikan si produknya si pons dan sebelah kanan aku akan aku aplikasikan produknya si bifesta agar teman-teman tau dari kedua produk ini tuh yang lebih bagus tuh yang mana kita langsung aja ya pertama aku akan aplikasiin si pons ini sebelah kiri aku nah sebelumnya harus kita kosok terlebih dahulu sebelum kita apply ke kapas aromanya bener-bener enak aku sesuka itu sama si pons vitamin micellar water yang nourishing milk ini karena aromanya enak banget dan bikin lembab bahkan bikin glowing wajah aku karena aku sesuka itu karena aku sebenernya udah review ya si pons ini di video sebelumnya bagi teman-teman yang pengen tau single review-nya apakah aku cantumin di atas teman-teman langsung klik aja ini aku bersihin sebelah kiri aku dulu pakai si produknya pons ini aku diamin sebentar dan ini aku pernah bilang di video sebelumnya ini si pons ini agak bikin mata kita pedih kok karena mata kita jadi teman-teman harus hati-hati tapi gak pedih banget kok cuma dikit aja langsung keangkat mascaranya bisa langsung lihat muka aku tuh langsung glowing gitu si pons ini tuh bener-bener menutrisi wajah kita karena banyak banget kandungan yang ada di micellar nya si pons ini tadi udah aku bacain mulai dari vitamin A C E B3 B5 niacinamide bahkan dia tuh banyak banget kandungannya jadi dapat menutrisi kulit kita dengan baik oles ke bibir aku ini tadi aku pakai lip tintnya si Purbasari yang seawet itu nah dia tuh bener-bener bikin lembab gak bikin kulit kita itu kering bahkan bikin wajah kita itu lembut dan kenyal jadi kedua produk ini tuh tanpa dibilas bisa langsung lanjut ke skincare kita selanjutnya ya temen-temen tanpa harus dibilas tuh bisa dan si pons ini gak bikin wajah aku itu yang super sensitif dan agnopron bahkan berminyak ini gak semakin bercerawat bahkan non-comedogenic gak bikin menimbulkan komedo di wajah aku muka aku itu lembab glowing gitu loh kenyal oke udah udah bersih nih aku lanjut akan bersihin wajah aku yang sebelah kanan pakai si divesta untuk texturnya sendiri bener-bener kayak air putih bukunya gak ada parfum sama sekali nih aku tuangin tuh bener-bener kayak air putih dia gak bikin mata perisik langsung mengangkat makeup kita tuh dia tuh lembut aku udah pakai si divesta ini udah berapa hari ya udah lima harian gitu aku rasain aku rasain ya itu dia bener-bener membersihkan wajah kita itu secara maksimal dan bikin lembab juga kalau mencerahkannya aku kurang begitu ini ya masih lebih mencerahkan si ponce kalau aku bilang dia melembabkan tapi lebih glowingan si ponce ya kan lebih melembabkan si ponce teman-teman bisa lihat glowingnya itu lebih kelihatan si ponce sama dia bagus banget sama-sama bisa menghapus makeup dengan baik dan oke teman-teman ini wajah aku setelah aku bersihkan dengan menggunakan kedua produk itu yaitu dari ponce yang sebelah kiri dan divesta yaitu sebelah kanan teman-teman bisa lihat ini wajahku yang sebelah kiri ini jauh lebih glowing daripada si yang sisi sebelah kanan di segi klaimnya yaitu sama-sama memisihkan wajah kita menutrisi wajah kita melembabkan bahkan mencerahkan wajah kita mereka memiliki klaim yang sama namun dari segi hasilnya sendiri memiliki tingkat yang berbeda menurut aku si ponce ini jauh lebih melembabkan jauh lebih menutrisi bahkan jauh membuat wajah kita itu lebih cerah bahkan glowing karena mungkin kandungan atau vitaminnya jauh lebih banyak si ponce ini daripada si bifesta jadi efeknya bisa sebeda itu temen-temen bisa lihat sih aku gak tau di kamera ketanggap atau enggak ya ini bener-beneran glowing daripada yang sebelah kanan gitu menurut aku dari segi melembabkan dari segi mencerahkan bahkan membuat wajah kita itu glowing si ponce jauh lebih bagus dan kalau si bifesta ini kan klaimnya juga sama ya sama dengan si ponce selain membersihkan dia bisa membuat wajah kita itu lembab dan cerah karena dia bright up ya tapi yang aku lihat sendiri setelah pakai si ponce si bifesta ini tingkat mencerahkannya sih gak yang signifikan ya gak se wow kalau si ponce waktu aku pertama pakai si ponce ini langsung aku emas di waktu pertama awal-awal pakai nah kalau si bifesta ini awal-awal pakai yang lembab bisa membersihkan wajah kita itu secara maksimal selain banyak kelebihan dari si ponce ini kekurangannya yaitu tadi dia mengandung mineral oil dan ada parabennya ethyl paraben dan methyl paraben keduanya sama-sama bagus temen-temen udah tau aja kelebihan dan kekurangan dari kedua produk ini just up to you mau pakai yang mana oke itu tadi review aku mengenai dua produk micellar water yaitu dari bifesta dan dari ponce semoga review aku kali ini bermanfaat untuk temen-temen dan bagi temen-temen yang suka dengan video ini jangan lupa beri aku like dan bagi temen-temen yang masih banyak pertanyaan mengenai kedua produk ini langsung aja ke kolom komentar Allah bakal aku jawab satu persatu sesuai sepengetahuan aku dan sepengalaman aku menggunakan kedua produk ini thank you so much for watching see you on my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see ya selamat menikmati selamat menikmati